Hanbu Kongjilid 7. Karena merasa tidak bersalah, maka dadalam kiong pengcukup lapang, ia tidak menghiraukan sikap wiki dan ucapan kwe giyok hi yang bersifat negatif itu, ia pikir, memang ingin ku tanya keadaan liong to aku. Kebetulan sekarang orang tua ini telah mendahului bertanya bagiku. Dalam pada itu giyok hi telah menjawab dengan mengepelah nafas. To aku bersama si muai berjalan di belakang, ku kira sebentar dapat menyusul kemari. Sudah tentu apa yang dikatakan giyok hi hampir tidak pernah terjadi sebelum ini, dengan sendirinya lamking peng merasa heran dan sangsi. Akah goteh kenal dia? Belum habis ucapannya, tabir kereta mendadak tersingkap, tertampaklah seorang perempuan maha cantik berduduk di dalam kereta. Ia menyapu pandang sekejap semua orang, lalu menatap lam kiong peng dan bertanya, hei, sudah selesai belum percakapan kalian? Tentu saja semua silau oleh kecantikan perempuan penumpang kereta ini, seketika beratus pasang metu sama terpusat ke arahnya. Ah, tadi ku kira goteh pergi kemana, kiranya titik giyok hi tersenyum, lalu menyambung lagi, wah, alangkah cantiknya adik ini. Sungguh engkau sangat hebat, goteh, baru satu hari saja sudah berkenalan dengan seorang mona secantik bidadari, tampaknya kalian sudah sedemikian mesanya. Tiba-tiba wiki mendengus, ye i em tai hiap, giyok siyoh hiap, hendaknya nanti kalian sudi mampir ke kediamanku untuk sekedar berbincang-bincang lagi, sementara itu kemohon diri terlebih dahulu. Lalu ia pun memberi hormat kepada para hadirin dan berseru lantang, atas kesudian para hadirin berkunjung kemari dari jauh, marilah suka mampir juga ke dalam kota untuk minum beberapa cawan sekadar pelepas lelah. Habis bicara ia lantas melangkah pergi di tengah berjualnya orang banyak. Para hadirin juga lantas ikut bubar dan beramai-ramai masuk ke kota sean. Menghadapi sikap dingin orang, hati Lam Kiong pengerada penasaran, cuma sukar untuk memberi penjelasan. Giyoki tersenyum senang, setelah wiki pergi jauh, pelahan ia mendekati kereta, sapanya, siapakah nama adik yang terhormat ini? Ada keperluan apa kiranya engkau mencari gote kami? Bwe Kiam Soat duduk diam saja di tempatnya dan memandangannya dengan tak acus sama sekali tidak menghiraukan pertanyaannya. Cepat Lam Kiong peng mendekati dan memperkenalkan mereka, inilah to'a sok kami dan nona Bwe ini, dengan sendirinya ia tidak dapat menjelaskan asal-usul Bwe Kiam Soat. Oh kiranya nona Bwe, sungguh kami ikut bergembira gote dapat berkenalan dengan nona Bwe, kata Giyoki dengan tersenyum. Tiba-tiba Kiam Soat mendengus, hektometer, si kakek pergi begitu saja, tentu kah sangat senang. Giyoki jadi melenggat. Betapapun Lam Kiong peng tetap menghormati Sang To'a So, ia pun tawa tak Bwe Kiam Soat. Maka ia menjadi serba salah melihat di antara keduanya tidak ada kecocokan, cepat ia menyela dengan urusan lain, tanyanya, To'a So, di mana To'a Ko? Mendadak Giyoki melenggos dan menjawab ketus, tanyakan saja kepada si Moai. Lam Kiong peng jadi melenggong, ia heran mengapa orang menjawab dengan kira begitu. Pada saat itu juga mendadak dua sosok bayangan orang melayang tiba dan berhenti di depan kereta, kiranya kedua jago pedang Kong Tong Pai, Bin Sanji Yeu. Dengan sorot metu, tajam mereka mengawasi Bwe Kiam Soat. Sampai sekian lama barulah Tiang Sun Kang berucap, sudah belasan tahun, tak tersangka sekarang dapat melihat lagi seraut wajah ini. Tiang Sun Tan lantas bertanya, apakah nonasi Bwe? Terkesiap Lam Kiong peng, ia heran mengapa orang dapat mengenal Bwe Kiam Soat. Dan ternyata Kiam Soat lantas mengangguk. Air muka kedua saudara Tiang Sun berubah masam, dengan jari agak gemetar Toinad Sun Kang menuding dan membentak. Bwe, Bwe Kiam Soat turun. Sini. Giyok Hi terkejut, ia berpaling memandang Lam Kiong peng ADN bertanya, masa dialing hiat huicu Bwe Kiam Soat? Dengan sendirinya Lam Kiong peng menjadi gugup, belum lagi dia bersuara, Dilihatnya Bwe Kiam Soat telah menjawab dengan santai, siapa Bwe Kiam Soat dan Bwe Kiam Soat itu siapa? Kedua Tiang Sun bersaudara saling pandang sekejap, timbul rasa ragu mereka. Belasan tahun yang lalu mereka berdua pernah dihina dan dipermainkan lenghiat huicu Bwe Kiam Soat, Dendam itu sampai kini belum lagi lenyap. Tapi setelah belasan tahun, mustahil wajah Bwe Kiam Soat sama sekali berubah. Tiba-tiba Yim Hongpeng menelilah dengan tersenyum, Kong Jok huicu sudah termasuhur sejak belasan tahun yang lalu, sedangkan nona ini paling banyak baru berusia tahun 2020-an, apakah kedua Ting Sun Heng tidak salah mengenalnya? Bekernyip juga kening kedua Ting Sun bersaudara, kata Ting Sun Heng dengan tergegap, ya, kami pun mendengar Bwe Kiam Soat sudah mati. Di bawah pedang putsi Sin Leong, soalnya orang ini, orang ini mengaku si Bwe, wajahnya juga mirip. Tanda petik. Ting Sun Heng lantas menegas lagi, kau pun si Bwe, apakah tidak ada hubungan dengan Bwe Kiam Soat? Di dunia ini ada berjuta orang si Bwe, apakah semua orang si Bwe pasti ada sangkut pautnya dengan dia jawab Kim Soat dengan ta'ajuh? Melihat kedua Ting Sun bersaudara dalam keadaan salah, cepat Yim Hongpeng menimbrung lagi, di dunia ini memang banyak orang yang si sama dan juga bermuka mirip, pantas juga bila kedua Ting Sun Heng salah mengenal nona, harap nona jangan marah. Ah, mana ku berani marah kepada kaum ksatria besar, pendekar pedang ternama seperti kalian ini jawab Kim Soat ketus. Yim Hongpeng jadi melongo kikuk. Dalam pada itu Bwe Kim Soat telah menurunkan tabir kereta. Diam-diam Giyokhi merasa sirik melihat kecantikan Bwe Kim Soat dan ketajaman mulutnya, mendadak ia tanya Lam Kiyongpeng, Gote, apakah sekarang engkau akan pulang ke Cihau San Ceng? Tentu saja bila urusan di sini sudah beres, tiba-tiba Lam Kiyongpeng teringat pada janji tiga bulan lagi masih harus bertemu dengan Yap Menjing di Hoasan untuk menunaikan tugas yang belum selesai bagi Sohu, juga segera teringat kepada Bwe Kim Soat yang perlu perlindungan, seketika ia menjadi ragu. Tau aku belum kelihatan menyusul tiba, akan lebih baik bila kau ikut dalam perjalanan kita, ujar Giyokhi. Tapi, tapi tiga bulan lagi. Tanda petik. Belum lanjut ucapan Lam Kiyongpeng, tiba-tiba suara Bwe Kim Soat yang ketus menegurnya, Hi, lekaskah selesaikan urusan pemakaman orang tua itu, aku masih harus pesiar ke Kang Lam. Tanda petik. Giyokhi mendengus, kau mau pergi ke Kang Lam boleh silahkan. Tanda petik. Tapi mungkin aku pun perlu pergi ke sana, tukas Lam Kiyongpeng. Apa katamu? Masa tidak kau turut kataku, to aku tidak di sini, akulah to asomu, omel Giyokhi dengan kurang senang. Dia sirik terhadap kecantikan dan kecerdasan Bwe Kim Soat. Sungguh ia khawatir Lam Kiyongpeng didampingi oleh seorang perempuan, begini, sebab hal ini tentu akan memengaruhi rencananya, bahkan akan ketahuan rahasia pribadinya, maka secepatnya ia hendak menahan anak muda itu supaya berada bersamanya. Lam Kiyongpeng menjadi serba susah, kehendak to aso seharusnya ku turut, cuma, tanda petik. Pada saat itulah seorang lelaki berbaju hitam berlari tiba dan minta petunjuk, Kongcu, apakah kereta jenazah langsung menuju ke makam? Lam Kiyongpeng mengiakan, kesempatan ini lantas digunakannya sebagai alasan, katanya kepada Giyokhi, Siyaute perlu mengurus pelayatan lebih dulu, biarlah nanti kita berunding lagi. Lalu ia memberi hormat dan mohon diri kepada Y.I.M. Hangpeng dan segera berlari pergi bersama si baju hitam. Y.I.M. Hangpeng dan Bin Sanji Yew juga lantas menuju ke Saan. Sedangkan kereta kecil yang ditumpangi Bwe Kim Soat lantas mengikut ke arah Lam Kiyongpeng. To aso, marilah kita mencari, mencari to aku dulu, kata Chyok Tim mendadak. Hah, barangkali kau rindu kepada si Moai Jengek Giyokhi, Anak baik, turutlah padaku, sekarang kita mampir dulu ke tempat Ui Jitia tadi, kau kira Gote nanti juga akan pergi ke sana. Tapi, Chyok Tim tergegap, tapi akhirnya mereka pun menuju ke Saan. Dalam pada itu cuaca telah mendung, hujan gerimis mulai turun. Sayup-sayup terdengar suara musik yang sendu di kejauhan. Saan, kota kuno yang sekelilingnya cuma gurun tandus belaka memang jarang kejadian. Tuhan hujan. Tapi di bawah hujan jota kuno ini pun tidak tampak kesuraman, sebaliknya menimbulkan geirah hidup. Bekas kota raja memang sudah tinggal bekas-bekasnya saja, terutama bangunan megahnya sudah banyak yang berubah menjadi tumpukan puing, hanya kedua menara yang disebut Taigan dan Siaugan, menara belibis besar dan kecil, masih berdiri tegak di bagian barat kota seolah-olah tetap memamerkan kejayaan masa lampaunya. Tidak jauh dari menara Taigan terdapat perkampungan yang menghijau permai, itulah tempat kediaman Saipaksinletong Wijitiawiki. Selewatnya perkampungan ini, tidak sampai satu li akan sampailah di jalan raya berbatu yang menembus ke gerbang timur kota. Di bawah hujan rintik-rintik, tiba-tiba dari luar kota berlari datang sebuah kereta dan lima penunggang kuda. Tabir kereta tertutup. Penunggang kudanya adalah kawanan Tojin, imam agama Tu, yang rambut disanggul di atas kepala dan diberi tusuk kundai hitam, berjubah kebuah dengan lengan jubah yang longgar. Keempat penunggang kuda yang mengawal di samping kereta adalah Tojin yang setengah umur bermuka pucat meski Matthew bersinar tajam, pedang tergandung di pinggang, kawanan Tojin ini mungkin jarang bertemu dengan sinar matahari, di antara Matthew alisnya menampilkan rasa keprihatinan. Seorang lagi yang di depan kereta berwajah kurus kering, rambut ubanan, tidak membawa senjata, baju longgar, tangan yang memegang tali kendali justru putih bersih serupa tangan seorang perempuan. Begitu masuk kota, kelima penunggang kuda dan kereta langsung lantas menuju ke Boliong Cheng, perkampungan naga sakti tempat kediaman wiki. Melihat gelagatnya rombongan orang ini seperti ada keperluan mendesak. Sementara itu suasana Boliong Cheng yang dikelilingi pepohonan itu tampak sangat ramai. Di halaman depan yang biasanya digunakan sebagai lapangan latihan penuh berderet ratusan meja, hampir setiap meja sudah siap beberapa macam santapan lezat sebangsa babi panggang, kambing guling, angsa bakar, itik dan ayam panggang, sudah barang tentu tidak ketinggalan berpuluh guci arak tersedia. Di atas meja berserakan ratusan pisau belati yang gemilapan di samping mangkuk piring. Sedangkan tetamu sama bergerombol di sana sini asyik mengobol. Saib Pak Sin Leong Wijitia muncul dari ruangan tengan, ia berdiri di atas undak-undakan dan berseru lantang, banyak terima kasih atas kesudian para hadirin mengunjungi tempatku yang bobrok ini, orang siwi tidak dapat melayani satu persatu, terpaksa sekedar menghidangkan apa yang terdapat di sini, hendaknya hadirin makan minum dengan bebas dan santai, tidak perlu sungkan, anggap saja seperti di rumah saudara sendiri. Ayolah silahkan. Di pengan sorak gemuruh orang banyak, wiki mendahului menghampiri meja, disambarnya sebilah belati mengkilat, segera ia merobek paha kambing guling dan diiris sepotong dan ditadah dengan sebuah piring. Serentak tamu yang lain anteri menirukan kera bersantap secara bebas dan santai ini. Di antara tetamu tampak ban li liuhi yang tim hangpeng tetap dengan kipas limpitnya di depannya berdiri kwe giyokhi dan giyoktim. Dengan membawa guci arak wiki mendekati Y.I.M. hangpeng, sapanya dengan tertawa, Y.I.M. tai hiap, agaknya tamu dari jauh yang langka sebagai dirimu ini harus minum sampai mabuk denganku. Y.I.M. hangpeng mengucapakan terima kasih, jawabnya sambil mengernyitkan dahi, nanti dulu. Tamu dari jauh yang langka ku kira bukan cuma diriku saja, agaknya kita harus menunggu sebentar lagi. Memangnya, selagi wiki menyatakan keheranannya, mendadak Y.I.M. hangpeng menyurut beberapa tindak. Pada saat itulah dari luar pagar halaman tiba-tiba melayang turun sosok bayangan kelabu, muncul seorang tojin berambut putih dan berwajah kurus, berjubah kebuang longgar. Serentak wiki berseru kaget, hi, si suheng, kakak seperguruan keempat, mengapa engkau datang juga? Dengan sorot matanya yang tajam tojin upanan itu menatap Y.I.M. hangpeng, ucapnya, lihai benar matuh, telinga sahabat ini. Haha, bagus sekali atas kedatangan si suheng ini, suasana pasti akan tambah meriah, kata wiki dengan tertawa. Agaknya si suheng belum kenal pendekar dari luar perbatasan kitaban liliuhi yang Y.I.M. hangpeng. Oh, kiranya Y.I.M. tai hiap, ucap si tojin dengan dingin. Hati giyokhi tergetar juga, ia tahu tojin ini adalah pejabat ketua Cong Lapai. Dengan tertawa Y.I.M. hangpeng lantas menjura, siapanya, ah sungguh beruntung sekali hari ini dapat bertemu dengan Cong Lam Kiam Hek Lulo Chiampuwe. Tojin ini memang betul ketua Cong Lampai namanya Lu Tianan. Sejak Cong Lamp Semgan, ketiga belibis dari Cong Lamp San, gugur dalam pertandingan di Wisan, murid keempat angkatan ketujuh Cong Lampai ini lantas diangkat sebagai pejabat ketua. Wiki Senediri adalah murid ketujuh, sebab itulah orang Kang Ngau suka menyebutnya sebagai Wiji Tia atau Cuan ketujuh. Sudah sekian tahun Tianan Toti yang tidak meninggalkan Cong Lamp San, sekarang dapat berjumpa, tentu saja Wiki sangat senang, serunya, si Su Heng, sungguh sangat kebetulan kedatanganmu ini, di sini saat ini hadir sekian banyak satya, inilah dua pendekar muda, Nona Kwee dan Ciok Siow Hiap, keduanya adalah murid kesayangan Put Si Sin Leong. Giyok Hi dan Ciok Tin memberi hormat, sebaliknya Giyok Jiusan Yang Tianan Toti yang hanya memberi salam dengan mengangkat sebelah tangannya. Melihat tangan orang yang putih seperti Pualam itu, dia diam Giyok Membatin, pantas diberjuluk Giyok Jiusan Yang, si Imam Sakti bertanggap ngkemala. Sedangkan Ciok Tin juga berpikir Tojin ini terlalu angkuh. Selagi Giyok Hi hendak menyapa pula mendadak Tianan Tojin membalik ke sana dan menarik tangan Wiki yang hendak melangkah keluar, Hi, kau mau kemana? Hendakku permaklumkan kepada hadirin yang lain bahwa Ciang Bun Su Heng hadir juga di sini. Nanti dulu, ujar Tianan. Memangnya ada apa? Tanya Wiki heran. Apakah kau tahu sebab apa mendadakku tinggalkan Chong Lem San dan buru-buru menuju ke sini, tanpa memberi To pula lantas masuk ke sini dengan melintas tembok belakang? Tergerak hati Wiki oleh ucapan Tianan ini, ya karena bergembira atas kedatangan Su Heng sehingga tidak kupkirkan hal-hal ini. Ai usiamu makin tambah tua, tapi sifatmu yang ceroboh tampaknya belum lagi berubah, ujar Tianan San dengan menghela nafas. Mendadak nada bicaranya berubah prihatin, apakah kau tahu bahwa saat ini diketahui Leng Hiat Huicu masih hidup di dunia ini dan kini mungkin sudah berada di kota Sesan? Terkesiap hati Wiki, air mukanya berubah, guci arak yang dipegangnya terlepas dan pecah berantakan dengan arak munerat mengotori jubahnya. Hati Ciok Tim dan Giok Hi juga terperanjat. Meski Yim Hang pengkelihatan tenang saja, tidak urung sorot matanya menampilkan rasa kejut juga. Dari mana Su Heng memperoleh berita ini? Apakah kabar ini dapat dipercaya tanya Wiki? Tianan Tojin berpaling dan tanpa bicara ia menuding ke sana. Waktu semua orang ikut memandang ke arah sana, tertampaklah empat Tojin berjubah ke buahmu memapah seorang lelaki yang berwajah pucat serupa orang yang habis sakit parah, dibantu oleh dua centeng sedang masuk dengan pelahan. Siapa orang ini tanya Wiki dengan kening bekernyit? Giok Hi dan Ciok Tim sama terkejut melihat orang ini, diam-diam keduanya saling lirik sekejap. Kiranya orang yang kelihatan sakit parah ini adalah si Tojin misterius yang merampas peti mati kayu cendana di puncak koasan itu. Siapa orang ini? Masa tidak kau kenal lagi? Kata Tianan yang aslinya si Lu. Wiki coba mengamati lebih jelas, sesudah dekat, mendadak ia menjerit, Hei, yap, yap liu ko. Tanda petik. Memang benar Tojin berjubah hijau alias kiam hek kong cu ini asalnya bernama yap liu ko, saudara sepupu yap menjing. Dengan langkah terhuyung, ia berlari dan menubruk ke dalam rangkulan wiki sambil berseru, Oh, jit ko, sungguh seperti, seperti dalam mimpi saja siyao terdapat bertemu pula denganmu. Baru berucap sama baik di sini, langsung ia jatuh pingsan. Seketika para hadirin sama melenggong. Dengan meta melotot wiki berseru, Se, sesungguhnya apa yang terjadi? Liu ko, kenapa kau berubah begini? Hampir tidak ku kenal lagi. Lu Tianan menghela nafas, memang sudah ada sepuluh tahun kita tidak bertemu dengan dia. Sama pilohor kemarin, mendadak ia lari ke atas ginung dengan berlumuran darah, dari ceritanya baru ku tahu lenghiat huicu belum mati, bahkan dia. Tanda petik. Ia melirik Ciok Tim dan Giokhi sekejap, lalu menyambung, dia tertususuk oleh pedang murid Put Si Sin Leong, untung diberi pertolongan oleh orang kosen, kalau tidak saat ini mungkin mayatnya sudah membusuk di puncak kawasan dan rahasia dunia persilatan ini pun tak diketahui lagi oleh orang. Wiki tampak bingung, tanyanya sambil memandang tajam ke arah Giokhi, mengapa dia dilukai murid Put Si Sin Leong. Giokhi berlagak berpikir dengan heran, sejenak kemudian baru ia bergumam, apakah mungkin perbuatan goteh? Sungguh tak tersangka dia dapat berbuat seceroboh ini. Goteh siapa, sekarang dia berada di mana tanya Lu Tianan. Ya pasti dia, Lam Kiong Peng, ucap wiki dengan gemas, ai, tak tersangka murid kesayangan Put Si Sin Leong bisa bertindak demikian. Kami pun tidak tahu seluk beluknya, cuma kami tahu goteh berada bersama seorang perempuan Shibwee, juga bisansi yang hiap telah. Tanda petik. Belum juga lanjut ucapan Giokhi, segera wiki memotong, jadi perempuan di dalam kereta itulah maksudmu. Ah kenapa tidak sempat kulihat jelas dia. Tanda petik. Menurut pendapatku, mungkin dia memang menguasai ilmu awet muda, ujar Giokhi. Wah tentu juga kunfunya telah maju lebih pesat, tergetar juga hati wiki. Mendadak ia berseru, eh di mana kedua tiangsun bersaudara ya imtai hiap, ke mana tiangsun siang hiap? ya imhang peng sedang termenung, ia angkat kepala dan menjawab dengan bimbang, tadi masih di sini, entah kemana sekarang? Tampaknya dia juga menyembunyikan sesuatu perasaan, dengan sendirinya orang lain sukar mengetahuinya. wiki menghela nafas menyesal, ucapnya sungguh sayang, baru saja Sin Leong menghilang, dunia kangow lantas kacau lagi. Semoga Sin Leong belum mati, seru Lu Tianan mendadak dengan sinis. wiki tidak merasakan nada sinis ucapan Seng Suheng, ia membangunakan Yap Liu Ko dan diajak berdiri di depan hadirin yang sudah berkerumun itu, diumumkannya tentang muncul kembalinya iblis perempuan Leng Hiat Huichu serta murid murtad Put Si Sin Leong yang membantu kejahatan iblis perempuan berdarah dingin itu. Serentak orang banyak bersorak mendukung usaha penumpasan yang diprakarsai wiki itu. Kening Ye Im Hang Peng Bekernyit melihat gerakan yang dikobarkan wiki itu. Diam-diam ia pun merancang tindakan apa yang harus dilakukannya, ia pikir kesempatan baik ini akan dipergunakannya untuk mencari pengaruh. Saat itu Bin San Ji Ye U diam-diam sedang menguntit jejak lam Kiong Peng, dilihatnya sesudah anak muda itu menyelesaikan pemakaman, lalu bersama kereta kuda kecil itu masuk ke kota Saan dan langsung masuk ke sebuah toko hasil bumi yang besar. Tiang Sun Kong berdua berdiri jauh di bawah umper rumah seberang, dia dan mereka saling bertanya, Jika perempuan ini bukan Bwe Kiam Soat, untuk apa dia menyuruh kita berdua menguntitnya? Begitulah dengan bimbang mereka menunggu sekian lama disitu, tiba-tiba dari seberang datang seorang membawakan secarik surat dan diangsurkan kepada Tiang Sun Tan dengan hormat, lalu tinggal pergi lagi. Bin San Ji Ye U sama melenggak, mereka membuka surat itu dan dibaca, ternyata surat dari Lam Kiong Peng yang minta Bin San Ji Ye U suka mampir untuk mengobrol. Rupanya penguntitan mereka telah diketahui dengan baik oleh Lam Kiong Peng. Mereka saling pandang sekejap, waktu memendang lagi keseberang, Lam Kiong Peng terlihat berdiri ke depan pintu sana dan sedang memberi salam dari kejauhan. Meski kedua orang ini sudah cukup berpengalaman, bingung juga menghadapi adegan demikian, dengan kikuk mereka berseru dari jauh, terima kasih atas maksud baikmu, sampai berjumpa lain kali saja. Habis itu cepat mereka melangkah pergi dan tidak berani menoleh lagi. Lam Kiong Peng menyaksikan kepergian mereka, senyum yang menghiasi wajahnya mendadak lenyap, ia menghela nafas dan masuk ke dalam. Nyata anak muda ini sedang dirundung kemunduran, meski kungfunya tinggi dan keluarganya kaya raya, tapi ada juga urusan yang menekan perasaannya tanpa bisa diselesaikannya. Saat itu Bwe Kiam Soat lagi duduk memandangi lampu, di atas meja tersedia macam-macam buah segar sebangsa anggur, apel, jeruk dan lain-lain, tapi tiada satupun yang menarik perhatiannya, dia tetap termenung memandang lampu, entah apa yang sedang dipikirnya. Langkah kaki Lam Kiong Peng yang berat ternyata tidak menganggu lamunannya, bahkan dia tidak memandang sekejap pun, wajahnya yang agak putih mulus kelihatan serupa batu kemala. Sampai lama sekali, akhirnya Bwe Kiam Soat menghela nafas pelahan dan bertanya, mereka sudah pergi? Sudah, jawab Lam Kiong Peng, entah untuk apa mereka menguntit kemari? Memangnya mereka benar telah mengenali dirimu. Apakah kau khawatir? Tanya Bwe Kiam Soat. Khawatir apa? Mungkin kau pikir bila diriku dikenal orang, tentu akan tidak menguntungkanmu dan bisa jadi engkau takkan, takkan mengurus diriku lagi, sebab aku kan seorang iblis yang dikutuk orang persilatan, jika kau bantu diriku tentu engkau juga akan dituduh sebagai sampah masyarakat persilatan. Apalagi engkau adalah anak murid guru ternama, murid pot si sin leong mana boleh membantu iblis perempuan yang jahat ini. Lam Kiong Peng diam saja tanpa memberi komentar. Padahal moral dunia persilatan hanya hak khusus bagi beberapa orang tertentu saja, bila mana ada 10 orang tokoh bulim menganggap engkau orang jahat, maka engkau sudah dipastikan akan menjadi orang maha jahat, sebab setiap perbuatanmu tetap akan dianggap salah, bahkan anak murid sin leong yang terhormat pun tidak berani bicara keadilan, sebab orang lain pun belu tentu mau percaya biarpun kau katakan apa yang kau ketahui sebenarnya. Gemerdep sinarmat selam Kiong Peng, tapi tetap diam saja. Mendadak Bwe Kiam Soat tertawa, katanya pula, tapi engkau jangan khawatir, di dunia persilatan sekarang, kecuali kita berdua tiada orang ketiga yang berani memastikan aku. Tanda petik. Sampai di sini, mendadak ucapannya terputus, sebab di luar telah bergema gelak tertawa seorang dan berkata, Sekali ini engkau keliru, Kong Jok Hwi Chu. Air muka Lam Kiong Peng berubah, bentaknya, siapa? Segera ia memburu daun jendela terbuka, dengan enteng melayang masuk seorang, lebih dulu ia menjura, lalu berkata dengan tersenyum, karena keadaan yang luar biasa, demi menghindarkan matu, telinga orang, terpaksa masuk dengan menerobos jendela, mohon maaf. Suaranya lantang, sikapnya gagah, orang ini ternyata pendekar di luar perbatasan Banli Liuhian, Y.I.M. Hang Peng. Tercengang Lam Kiong Peng, muka B.W.E. Kiam Soat yang putih-pucat menampilkan semacam perasaan aneh. Dengan gemulai ia berbangkit, katanya, kau bilang apa? Tapi Y.I.M. Hang Peng lantas mengalihkan pembicaraan terhadap Lam Kiong Peng, keluarganya Lam Kiong memang kaya raya merajai kolong langit ini, tak. Disangka jauh di kota saat ini Lam Kiong Heng juga mempunyai tempat tinggal semua ini. Lam Kiong Peng cuma tersenyum dan balas menhormat. Kau dengar tidak ucapanku kembali B.W.E. Kiam Soat menegur. Y.I.M. Hang Peng tertawa, katanya, nama Kong Jok Hwi Chu mengguncangkan dunia Kang O, mana berani ku lewatkan setiap kata nona. Tanda petik, Hektometer, mungkin agak terlalu banyak apa yang kau dengar, mendadak B.W.E. Kiam Soat menarik muka sambil meluncur maju, sebelah tangannya segera terjulur ke depan. Namun Y.I.M. Hang Peng tetap diam saja, dengan tersenyum ditatapnya telapak tangan B.W.E. Kiam Soat, padahal sekali tersentuh oleh tangan putih mulus itu seketika jiwa bisa melayang. Selagi Lam Kiong Peng memburu maju dilihatnya tangan B.W.E. Kiam Soat sudah diturunkan. Mendadak Y.I.M. Hang Peng bergelak tertawa, katanya, haha, sungguh hebat, sungguh kagum, Kong Jok Hwi Chu memang benar burung hang di tengah manusia, tapi bila manpukulan nona B.W.E. tadi dilanjutkan, predikat ini pun tidak tepat kau terima lagi. Sebelum kau bicara lebih jelas, dengan sendirinya tak dapat ku binasakan kau. Tanda petik. Oh, jadi kalau selesai ku bicara, segera nona akan membunuhku. Orang yang tahu terlalu banyak, setiap saat pasti akan ada kemungkinan tertimpa maut. Ah jadi aku mengetahui terlalu banyak. Y.I.M. Hang Peng menegas. Betul kata B.W.E. Kiam Soat. Pandangannya tidak pernah meninggalkan wajah Y.I.M. Hang Peng. Ia tidak berani lagi meremehkan orang. Bila mana seorang tidak menghiraukan sebuah tangan yang setiap saat mungkin dapat merenggut nyawanya, maka orang ini jelas lain daripada yang lain. Tiba-tiba Y.I.M. Hang Peng berhenti tertawa dengan serius, apabila yang ku ketahui terlalu sedikit, maka orang yang tahu terlalu banyak di kota saat ini sedikitnya ada seribu orang. Kim Soat melenggak, apa artinya ucapanmu ini? Pelahan Y.I.M. Hang Peng menggeser ke depan jendela, lalu berkata, Nona B.W.E. memang awet muda dan pandai merawat diri, di dunia ini mestinya tiada lagi yang tahu Nona B.W.E. yang kelihatan berusia tahun 2020-an ini adalah menediang Kong Jok Hwi Chudahulu. Namun, siapa duga ada arwah gentayangan yang lolos dari bawah pedang Lam Kiong Heng justru muncul di tempat wiki. Tanda petik. Arwah gentayangan lolos dari pedangku, Gumam Lam Kiong Peng dengan bingung. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba B.W.E. Kiam Soat berkata, Jangan-jangan siap, Yap Li Uko itu belum mati. Y.I.M. Hang Peng mengangguk, Ya dia terluka parah, tapi belum mati. Akhirnya dia tidak mati, Tukas Lam Kiong Peng dengan melenggong, meski nadanya terkejut, tapi juga membawa rasa bersyukur. Dengan keheranan Y.I.M. Hang Peng memandangnya sekejap dan merasa tidak mengerti akan jalan pikiran anak muda itu. Meski Yap Li Uko cuma terluka parah dan belum mati, sekarang Lutian An telah meninggalkan Ciong Lemsan dan berkumpul di tempat Jitsutenya, yaitu Iki. Segenap kekuatan yang berada di San sekarang sedang dikerah kamu untuk mencari kalian berdua, demikian tutur Y.I.M. Hang Peng. Aku merasa tidak mampu memberi bantuan apa-apa, tapi juga tidak tega duduk berpeluk tangan tanpa ikut campur, maka sengaja ku susul kemari. Lam Kiong. Kong Cu, apapun kalian cuma berdua, dua tangan sukar melawan empat kepalan. Apalagi Su Heng dan Susomu juga berada di sana, tampaknya mereka pun tidak membenarkan tindakanmu, maka menurut pendapatku. Tanda petik. Ia merandek, dilihatnya B.W.E. Kiam Soat sedang menatapnya dengan tajam. Maksudmu agar sementara ini kami menyingkir dulu? Tanya Lam Kiong Peng. Belum lagi Y.I.M. Hang Peng menjawab, mandada B.W.E. Kiam Soat menyela, tidak, salah. Sebenarnya memang begitulah maksudku, kenapa nona salah tanya Y.I.M. Hang Peng. Jika aku menjadi dirimu, tentu akan kubujuk dia agar tidak mencari gara-gara, kata Kiam Soat. Sebab mestinya ditahu, barang siapa memusuhi B.W.E. Kiam Soat, akibatnya dapat dibayangkan sendiri. Mendadak ia berpaling ke arah Lam Kiong Peng dan berkata pula, dan bila ku jadi dirimu, segera aku akan pergi jauh atau segera ku datangi wiki dan memberitahukan padanya bahwa antara dirimu dan B.W.E. Kiam Soat sama sekali tidak ada sangkut paut apapun. Tanda petik. Sampai di sini, mendadak ia tertawa latah sambil berteriak, wahai B.W.E. Kiam Soat, engkau sungguh orang yang malang dan juga bodoh. Sudah jelas kau tahu orang persilatan takkan melepaskan dirimu, sebab engkau ini bukan golongan pendekar, bukan orang berbudiluhur, sebab kau jahat. Tapi, semua itu pun cukup dibuat bangga olahmu, hanya untuk menghadapi seorang perempuan seperti dirimu, kawanan manusia yang menamakan dirinya kaum pendekar itu telah mengerahkan segenap tenaga sekota. Lam Kiong diam saja tanapa memberi komentar. Y.I.M. Hang Peng menjadi heran, pikirnya, kedua muda mudi ini tidak serupa kekasih juga tidak mirip sahabat, entah ada hubungan antara mereka berdua. Ia memandang Lam Kiong Peng sekejap, lalu bertanya, urusan cukup gawat, hendaknya Lam Kiong Heng menentukan langkah. Terima kasih atas maksud baik Y.I.M. Tai Hiap, cuma, tanda petik, jumlah lawan terlalu banyak, menghindar untuk sementara adalah care yang paling baik, kata Y.I.M. Hang Peng pula. Jumlah lawan terlalu banyak, tapi Ciong Lampai terkenal sebagai suatu aliran terpuji, tentunya takkan menuduh orang secara tidak semena dan tidak memberi kesempatan bagi orang lain untuk memberi penjelasan. Diam-diam Y.I.M. Hang Peng merasa gegetun, ia pikir nama busuk Leng Hiat Hwi Chu diketahui siapapun masa perlu penjelasan apa segala. Belum lagi dia bicara, tiba-tiba B.W.E. Kiam Soat mengejak, hektometer tampaknya kau ini pemuda pintar, kenyataannya engka sedemikian bodoh. Bagi orang-orang yang menamakan dirinya pendekar budiman dan penegak keadilan itu, sudah lama aku dibenci hingga merasuk tulang, masa aku akan diberi kesempatan untuk memberi penjelasan segala? Y.I.M. Hang Peng pikir perempuan berdarah dingin ini ternyata cukup tahu diri juga, dilihatnya Lam Kiong Peng tetap tenang saja, meski diolok-olok, diam. Diam ia pun heran mengapa pemuda yang kelihatan halus di luar tapi keras di dalam ini bisa bersabar terhadapnya. Pada saat itulah tiba-tiba ada orang berdehem di luar, Gui Sengin tampak muncul. Agaknya ia merasa heran ketika diketahui di dalam rumah mendadak bertambah satu orang. Tapi sebagai orang yang sudah cukup makan asam garam, rasa heran itu sekilas saja lantas lenyap dari wajahnya. Dengan tersenyum hormat ia berkata, mestinya hamba tidak berani mengganggu Kongcu, soalnya, para saudagar di saat mendengar kedatangan Kongcu ini, mereka sama ingin bercengkrama dengan Kongcu serta akan mengadakan perjamuan sekadarnya di tiang-tiang lo untuk menyambut kedatangan Kongcu dan nona ini, entah bagaimana pendapat Kongcu, apakah su dihadir tidak? Lam Kiong Peng berpikir sejenak, dipandangnya BWE Kiam Soat sekejap. Alis Kiam Soat tampak bergerak, tapi tidak bicara. Agaknya tanpa bicara pun sudah jelas maksudnya. Tak terduga Lam Kiong Peng lantas berkata, apakah sekarang jika Kongcu ada waktu? Tanda petik. Baik berangkat kata Lam Kiong Peng. Tentu saja Gui senging kegirangan, cepat ia mengucapkan terima kasih dan mendahului melangkah keluar sebagai penunjuk jalan. Y.I.M. Hang Peng Lenggong atas tindakan anak muda itu, saat ini seluruh kota sedang gempar, para ksatria yang berkumpul di saat sibuk mencari mereka berdua, sungguh sukari mengerti Lam Kiong Peng malah menerima undangan perjamuan itu dan sengaja memperlihatkan diri di depan umum. Agaknya Lam Kiong Peng dapat merabah jalan pikiran orang, dengan tersenyum ia berkata, apakah Y.I.M. Tai Hiap juga akan ikut hadir untuk minum secawan? Terima kasih, jawab Y.I.M. Hang Peng sama Bil memberi hormat, sungguh aku tidak mengerti. Tanda petik. Soalnya cukup sederhana, potong Lam Kiong Peng, urusan sudah terlanjur begini daripada menghindar akan lebih baik di songsong sekalian. Anak murid Sin Leong selamanya tidak kenal istilah lari. Y.I.M. Hang Peng mengangguk, katanya murid Sin Leong memang gagah perkasa dan pantas dipuji. Sekali lagi terima kasih atas maksud baik Y.I.M. Tai Hiap, bila berjumpa pula kelak kita harus bicara lagi lebih asyik, ujar Lam Kiong Peng. Sejak ku masuk daerah Tiong Goan, hanya Lam Kiong Heng saja yang ku pandang sebagai pendekar muda yang akan mengembangkan kejayaan dunia persilatan umumnya, sayang kita belum sempat berkumpul lebih lama, sampai berjumpa lagi. Habis berkata Y.I.M. Hang Peng Melah yang pergi melalui jendela. Lugas juga tampaknya orang ini G.M. Lam Kiong Peng memandangi bayangan orang yang menghilang di luar. Hektometer apa betul jengek B.W. Ekyam Soat? Lalu ia tanya pula, Eh, apakah benar kau terima undangan perjamuannya? Tanda petik. Bila engkau tidak ingin ikut. Tanda petik. Jika kau mau pergi, masa aku takut selah B.W. Ekyam Soat? Segera ia berbangkit dan ikut melangkah keluar. Hujan gerimis baru berhenti. Pasar malam kota sean cukup ramai. Akan tetapi malam ini lebih banyak orang berkelompok-kelompok, kebanyakan orang itu pun bersenjata, semuanya orang persilatan dengan wajah prihatin dan sikap tegang. Ketika mendadak tampak muncul dua muda-mudi yang pemuda gagah dan cakep, yang perempuan cantik luar biasa, seketika berjangkit suara desas-desis di sana-sini. SSST, itu di alam Kong Peng SSST, itu di Aleng Hiat Huicu. Seketika terjadi kegemparan, tapi segera pula suasana berubah menjadi sunyi. Semuanya tidak bersuara, sama terpukau oleh kegagahan dan kecantikan kedua muda-mudi ini. Sejenak kemudian, ada yang merabah senjata dan bermaksud turun tangan, tapi ketika terlihat senyuman B.W. Ekyam Soat yang manis dan lirikan menggiurkan, tanpa terasa tangan yang merabah senjata menjadi lemas. Dan begitulah berpuluh pasang metem menyaksikan kedua muda-mudi itu berlalu di depan mereka, sesudah lewat agak jauh baru gerombolan orang itu mengikuti mereka dari jauh. Tian-tian lo pergolong restoran terbesar di kota ini, dengan sendirinya segala sesuatunya sudah disiapkan secara semarak, terutama wajah pemilik restoran ini juga bercahaya semarak, sebab hari ini dia mendapat kehormatan dapat menerima kunjungan tsuon muda keluarga Lam Kiong yang maha kaya raya itu. Lam Kiong Peng dan B.W. Ekyam Soat masuk ke restoran Tian-tian lo. Dengan sendirinya berita ini dengan cepat tersiar dan dalam sekejap saja laporan sudah diterima Tian-an Tojin dan Wiki. Kabarnya Lam Kiong Peng ini ahli waris keluarga Lam Kiong yang kaya raya dari daerah Kang Lam itu di tengah jalan Tian-an mencari keterangan kepada Wiki. Ya dia masih muda, selain ahli waris keluarga maha kaya itu, dia juga terkenal sebagai murid kesayangan Put Si Sin Leong, tak tersangka dia terbujuk oleh lenghiat huichu sehingga tersesat, ujar Wiki. Hektometer anak muda yang tidak menuju ke jalan yang benar, biarpun saudara seperguruan sendiri juga malu untuk membelanya, jengek lu Tian-an. Tapi apapun juga tindakan kita ini menjadikan lenghiat huichu sebagai sasaran, mengenai Lam Kiong Peng, sedikit banyak harus kita ingat akan kehormatan Put Si Sin Leong. Itu bergantung bagaimana hubungannya dengan B.W. Ekyam Soat, kata Tian-an. Hanya sebentar saja rombongan raksasa itu sudah berada di luar Tian-Tiang Leong, restoran itu segera terkepung dengan rapat. Dengan sendirinya kejadian ini mengguncangkan segenap penduduk kota, disangkainya terjadi kerusuhan apa. Tapi setelah mengetahui persoalan bunuh-membunuh orang Kang Ngong, kebanyakan penduduk cepat menutup pintu dan tidak berani keluar. Menghadapi persoalan orang Kang Ngong seperti ini, biasanya petugas keamanan pemerintah setempat juga tidak dapat berbuat banyak, yang mereka jaga hanya urusan tidak sampai menjalar menjadi gangguan umum. Sungguh tidak ada yang menyangka bahwa keonaran yang timbul ini tak lain tak bukan hanya gara-gara munculnya seorang perempuan cantik, yaitu Leng Hiat Huichu. Akan tetapi di dalam restoran, di bawah cahaya lampu yang terang-benderang, Bwe Kiam Soat tampak duduk tenang dan anggun. Sudah barang tentu gegar di luar restoran juga membuat panik para saudagar besar yang berkumpul di atas restoran itu. Mereka sama bertanya-tanya ada kejadian apa dan apa yang akan terjadi? Namun di hadapan Lam Kiong Kong Chu yang terhormat, betapapun mereka tidak berani sembarangan bergerak, sampai sekarang tiada seorang pun berani melongok keluar jendela. Sekonyong-konyong di bawah terdengar suar bentakan, suara menyuruh memberi jalan. Lam Kiong peng tahu apa artinya itu, pelahan ia berbangkit, ia menuju ke ujung tangga, serupa seorang tuan rumah yang siap menyambut kedatangan tetamunya. Akhirnya berdetaklah suara tangga, terlihat Lutian An dan Wiki berturut-turut naik ke atas loteng dengan wajah kelam. Dengan tersenyum Lam Kiong peng menghormat, Sapa nya, terima kasih atas kunjungan kedua Ciam Poe, maaf jika tidak ku sambut jauh di bawah. Lutian An hanya mengangguk pelahan saja, langsung ia mendekati BW Ekyam Soat. Ia duduk di depannya, tanpa bicara ia angkat secawan arak dan dikecutnya seceguk. Sejak awal ia tetap tidak memandang BW Ekyam Soat, hanya menatap tangan sendiri yang putih mulus, lalu berucap, malam sudah larut, bila mana hadirin. Merasa sudah cukup makan minum, sudah saatnya untuk pulang saja sekarang. Segera terjadi kesibukan, para saudagar itu dapat melihat gelagat tidak enak, beramai-ramai mereka berebut meninggalkan restoran ini. Mereka tidak ingat lagi akan sopan santun terhadap Lam Kiong Kongcu segala. Ruang restoran yang semula ramai dan agak berjubel sekarang berubah menjadi lenggang. Mendadak BW Ekyam melangkah ke samping Lutian An, ia pun berduduk di situ, diraihnya poci arak terbuat dari timel, langsung ia menuangkan arak dari corong poci ke mulut dan minum beberapa teguk. Sepuluh tahun tidak bertemu, tampaknya kekuatan minum arak telah tambah maju, ucap BW Ekyam Soat dengan tersenyum. Mendadak Weki membanting poci itu ke atas meja. Dengan muka kelam Lutian An berkata, Nona, sudah hampir 30 tahun engkau malang melintang di dunia Kangow dan entah berapa banyak orang telah menjadi korbanmu, ku kira saat ini pun sudah lebih dari cukup hidupmu. Toti yang sendiri sudah hubanan, tentu lebih-lebih cukup hidup, bila hidup lebih lama lagi, bisa jadi orang akan menyebutmu tua bangka, jawab Kiam Soat dengan tajam. Hektometer tampaknya kedatang kalian sengaja hendak mencari perkara padaku. Ah masa perlu dijelaskan lagi, kami hanya berharap Nona mau membereskan diri sendiri saja, jengek Tianan. Membereskan diri sendiri? Kau suruh aku membunuh diri? Haha, memangnya kenapa? Ku kira tidak perlu banyak omong, supaya aku tidak perlu melanggar pantangan membunuh. Wah, jika begitu, lekas kau turun tangan saja sebelum ku bicara lebih banyak dan mungkin akan membongkar rahasiamu, kata Kiam Soat dengan tersenyum. Air muka Tianan Tojin yang kelam itu seketika berubah. Kan sudah ku katakan tidak perlu banyak bicara dengan dia, ujar Wiki, kreng segera ia mengeluarkan senjata andalannya, Liong Hang Siang Goan, sepasang gelang baja. Nanti dulu mendadak Lam Kiong pengelompat maju. Apakah kau pun ingin mengiringi kematiannya jengek Wiki sambil mendom pelangkan meja? Keruan mangkuk piring berhamburan. Lam Kiong peng mengebaskan lengan bajunya sehingga meja itu tertahan dan meluncur ke sebelahnya dan menumbuk dinding. Tanpa alasan kalian datang kemari dan hendak membunuh orang, berdasarkan apa kalian bertindak demikian? Tanya Lam Kiong peng dengan tidak senang. Segala urusan harus diselesaikan menurut keadilan, sekarang kalian menghendaki nyawa kami berdua, sedikitnya kalian harus memberi keterangan kepada setiap orang persilatan yang hadir di sini, apa dasarnya? Kawanan orang persilatan sebagian sudah ikut menerjang ke atas restoran dan siap bertindak, demi mendengar urayan Lam Kiong peng yang tegas dan jujur ini, diam-diam banyak di antaranya mengangguk dan bersimpati kepadanya. Lutian Ang memandang sekejap kepada orang banyak, air mukanya tampak rada berubah. Hah tentunya sekarang engkau merasa menyesal telah banyak bicara denganku, mestinya begitu datang segera kalian membunuhku, begitu bukan kata Bwe Ekiam Soat dengan tertawa merdu. Suaranya lantang berkumandang sehingga dapat didengar oleh orang yang berkerumun di luar. Apakah ucapanmu sengaja diperdengarkan kepada kawan bulim di sekeliling ini? Jengek Tian Ang Tojin Betul, kecuali dunia persilatan sudah tidak ada keadilan lagi, kalau tidak, biarpun engkau adalah buli bengcu, ketua persekutuan orang persilatan, juga tidak boleh meremahkan nyawa orang lain. Gemerdep Sinar Matuiki mendadak ia tergelak, serunya, jika orang lain, ucapanmu ini tentu akan menimbulkan rasa curiga orang banyak terhadap tindakan kami ini. Tapi kau perempuan yang berdarah dingin, biarpun kau omong seribu kali lagi, meski engkau mengoceh panjang lebar, Akuiki tetap akan menumpaskan bencana bagi dunia persilatan. Lalu ia memandang Lam Kiong Peng dan bertanya, Jika kau tahu dia ini lenghiat huicu, mengapakah bela dia? Melulu kesalahanmu ini saja pantas dihukum mati. Tapi mengingat keurumu, lekas kau pergi saja, lekas. Sedemikian keras kau bela dia, memangnya di antara kalian ada hubungan sesuatu yang tidak boleh diketahui orang ejek Lutian An. Mau tak mau Lam Kiong Peng menjadi besar, semula ia percaya ketua Cong Lempai dan Wiki ini adalah kaum pendekar yang berbudiluhur, siapa tahu. Tindak dan kata mereka sedemikian kasar, tiba-tiba terpikir olehnya di balik urusan ini pasti ada sesuatu yang janggal. Kawanan jago persilatan dapat menerima pendirian Wiki itu, nama lenghiat huicu sudah terkenal busuk sejak belasan tahun yang lalu, sekarang pemuda ini membelanya mati-matian, tentu anak muda ini juga bukan orang baik-baik. Padahal tiada seorang pun antara jago persilatan ini yang pernah melihat Bwe Kiam Soat sebelum ini, mereka kebanyakan cuma membawa belaka. Tadi mereka menaruh simpati kepada Lam Kiong Peng, sekarang berubah pikiran lagi. Memang demikianlah sifat manusia pada umumnya. Diam-diam Lam Kiong Peng menghela nafas, ia tahu urusan hari ini tidak mungkin diselesaikan begitu saja, ia coba melirik Bwe Kiam Soat, dilihatnya orang tetap tersenyum dengan tenang. Dalam pada itu orang banyak lantas berteriak-teriak, buat apa banyak bicara, bekuk dulu keduanya. Nah, kau minta keadilan dunia persilatan, sekarang bolehlah kita selesaikan mendasarkan pendapat umum, Jengek Lutian An. Wiki juga tidak sabar lagi, segera ia putar kedua gelang baja sambil membentak, minggir. Bwe Kiam Soat tetap tenang saja, ucapnya, kau maju sendirian. Terkesiap juga Wiki, tiba-tiba teringat oleh Nyakung Fuleng Hiat Huichu yang menakutkan itu. Seketika ia tertegun dan tidak berani bergerak lagi. Haha, kiranya orang kangung kebanyakan manusia yang suka mengekor belaka, belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng serentak terdengar suara caci maki di sana-sini. Nyata ucapannya telah menimbulkan kegusaran orang banyak. Ikut terjang keluar bersama kubisik Bwe Kiam Soat kepada Lam Kiong Peng. Diam-diam ia siap bertindak. Meski pihak lawan berjumlah banyak, tapi ia yakin pasti mampu menerjang keluar. Siapa tahu Lam Kiong Peng tetap diam saja di tempatnya dengan pengahnya, mendadak ia membentak, diam. Bentakan yang menggelegar ini memekakkan anak telinga, seketika semua orang tergetar diam. Dengan tajam Lam Kiong Peng menatap Lutian An, teriaknya, segala urusan tentu tidak terlepas dari keadilan dan kebenaran, justru kepada seorang Ciam Pue serupa dirimu ingin kuminta keadilan. Sesungguhnya apa dosa Bwe Kiam Soat, apa kesalahannya, bilakah dia berbuat kejahatan sehingga memerlukan tindakanmu ini? Lutian An jadi melenggak, tak tersangka olehnya anak muda ini dapat bertanya demikian. Dengan kering Lam Kiong Peng berteriak pula, jika engkau tidak dapat menjawab, berdasarkan apa pula engkau bertindak atas nama dunia persilatan? Berdasarkan apa pula bicara tentang keadilan dunia persilatan? Bila soalnya cuma mengenai permusuhan pribadimu dengan dia, mengingat kedudukanmu sebagai seorang pemimpin suatu perguruan terkemuka, tentu juga harus kau bereskan urusan ini langsung dengan dia sendiri, andaikan dapat kau cencang dia juga aku takkan ikut campur. Tapi bila engkau mengatasnamakan umum bagi kepentingan pribadi dan membual tentang keadilan, betapun aku Lam Kiong Peng tidak dapat menerima dan akulah yang pertama-tama ingin minta pengajaran dulu padamu. Dia bicara tegas dan berani, mau tak mau semua orang sama melenggong. Air muka wiki berubah, Lutian An juga tidak tahan, jengeknya, rupanya kau menantang anak muda. Apa boleh buat, ujar Lam Kiong Penglantang. Seorang pemuda hijau plono berani menantang seorang guru besar dari suatu aliran pedang terkemuka, sungguh hal ini cukup mengemparkan, keruan semua orang sama heran dan juga terkejut. Hektometer, tampaknya sombong benar kau anak muda, terpaksa aku mesti memberi hajaran padamu, jengek Lutian An. Lam Kiong Peng hanya mendengus dan tetap berdiri tegak. Pelahan Lutian An berbangkit, sedangkan wiki menyurut mundur ke samping. Aha, menarik, rasanya tempat ini kurang luas. Biarlah kusinkirkan lagi meja kursi yang memenuhi tempat ini, ucap Bwe Kiam Soat seperti apa yang akan terjadi ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Lam Kiong Peng tawa taknya memang begitu, maka tidak heran. Sebaliknya orang lain sama terkesiap, diam-diam ada yang menggerutu, perempuan ini memang benar berdarah dingin. Setelah ruangan dikosongkan, kini Lutian An berdiri berhadapan dengan Lam Kiong Peng, katanya, silakan mulai. Nyata ia menjaga gengsi sebagai orang lebih tua dan memberi kesempatan menyerang lebih dulu. Namun Lam Kiong Peng justru tetap diam saja, silakan Lutian Pue dulu. Wiki menjadi gusar, siko, untuk apa bicara tentang peraturan dengan sampah masyarakat persilatan seperti ini. Benar kata Tian An berbareng ia melompat maju dan menghantam batok kepala lawan tanap kenal ampun. Melihat serangan Lutian An itu, ada juga di antara penonton yang merasa penasaran, sebagai seorang tokoh terkemuka, menyerang lebih dulu, tapi sekeji ini serangannya. Namun Lam Kiong Peng bukan lawan empuk baginya, sedikit ia menggeser ke samping, berbareng itu sebelah tangannya balas menyodok ke perut Tian An. Terkejut juga Lutian An un kecepatan lawan, sembari mengelak, tangan lantas memotong ke bawah, tangannya tamapak putih mulus seperti tangan orang perempuan, tapi membawa tenaga dalam yang dasyat. Begitulah serang menyerang terus berlangsung, diam-diam para penonton sama memuji anak put si Sin Leong memang tidak boleh dipandang enteng. Namun apapun juga Lutian An memang lebih let, setelah belasan jurus, lambat laun ia berada lagi di atas angin. Padahal kelihatannya Lam Kiong Peng agak terdesak, sebenarnya dia belum mengeluarkan segenap tenaganya. Saat itu kedua tangan Lutian An bekerja sekaligus dan menghantam, mendadak Lam Kiong Peng bersuit panjang sambil melompat ke atas. Terkejut Lutian An, dirasakan angin keras membura dari atas, kemanapun dia mengelak rasanya tetap akan terserang. Bila dia tetap diam di tempat, sedangkan lawan telah menubruk dari atas, ini berarti dia akan tetap berada di pihak terserang belaka. Semua orang sama kaget, wiki juga berseru, Tian Leong Cap Jitsik. Rupanya inilah Tian Leong Cap Jitsik atau 17 jurus serangan naga terbang, Kung Fu Andalan Put Si Sin Leong. Serangan ini dilancarkan pada waktu tubuh terapung, setiap jurus serangan pasti memaksa lawan harus menyelamatkan diri lebih dulu, atau membuntu jalan mundur musuh, serangan barantai susul menyusul, sebab itulah Tian Leong Cap Jitsik tak dapat dibandingi oleh ilmu pukulan dari aliran lain. Sekarang yang dilancarkan Lam Kiong Peng adalah jurus pertama yang disebut Tian Leong Cap Jitsik yang kiusiau atau langsung menjulang ke langit, selagi tubuh mengapung, tangan dan kaki terus menyerang untuk mengurung segenap jalan mundur Lu Tian An. Habis itu sambil meluncur turun, ke sepuluh jari berubah menjadi cakar untuk mencengkram muka lawan. Dia sudah siap serang sejak tadi, sekali turun tangan harus berhasil. Tentu saja semua orang menjerit kaget melihat Lu Tian An terancam bahaya. Siapa tahu sebagai seorang ketua suatu aliran terkemuka, dengan sendirinya Giok Jiusan yang juga bukan lawan empuk, dia kelihatan diam saja, tapi ketika serangan Lam Kiong Peng sudah dekat, mendadak kedua tangannya membalik dan menangkis ke atas. Terdengar suara plak yang keras serupa menghantam kulit kering keempat tangan beradu, kedua puluh jari saling meremas dengan erat. Aduk pukulan ini membuat para penonton sama melongo. Tertampak Lam Kiong Peng menjungkir di udara dengan tangan berpegangan tangan lawan, tubuhnya menurun pelahan, namun empat tangan tetap melengket menjadi satu. Dan begitu kaki Lam Kiong Peng menyentuh tanah, segera pula Lu Tian An menyurut mundur dua langkah, lalu keduanya sama berdiri seperti terpantek di tanah dan saling melotot. Nyata telah terjadi adu tenaga dalam antara keduanya, ini berarti pertaruhan dengan nyawa masing-masing. Seketika suasana sunyi senyap, semua orang sama ikut tegang, sama menahan nafas. Bukan cuma yang berkerumun di atas loteng sama tegang, yang berada di bawah loteng juga sama tegangnya dan bertanya-tanya apa yang terjadi karena tidak terdengar sesuatu suara. Di tengah kesunyian tiba-tiba terdengar suara keriat-keriut papan loteng, dahi kedua orang tampak berhias butiran keringat. Betapa hebat jurus serangan Lam Kiong Peng tetap tidak dapat membandingi culetan latihan Lutian An selama berpuluh tahun? Lambat laun anak muda itu kelihatan tidak tahan lagi. Diam-diam wiki bergirang, sebaliknya air muka BW Ekyam Soat tampak prihatin. Selagi suasana semakin mencekam, sekonyong-konyong di bawah loteng berjangkit jelitan kaget, di tengah malam kelam tiba-tiba timbul gelombang hawa panas yang menyengat, bukan saja yang bertempur itu berkeringat, para penonton juga berkeringat kegerahan. Sejenak kemudian lantas terdengar bunyi benda bertalu-talu, menyusul suara melengking orang menjerit. Api, api, kebakaran-kebakaran. Keruan suasana menjadi kacau, oarang-orang yang berkerumun di jalan raya pumpanik, lidah api tampak menjilat-jilat dan mendadak menyambar ke atas loteng restoran. Para jago silat itu tidak sempat lagi memikirkan perturungan maut itu, beramai-ramai sama mencari selamat sendiri, ada yang melompat turun melalui tangga dengan desak-mendesak, ada yang terjun begitu saja. Meski ada juga orang berusaha memadamkan api, tapi kobaran api ini tampaknya sangat aneh, lidah api yang ganas itu dalam sekejap saja sudah menelan seluruh ciulan atau restoran itu. Para penonton sudah kabur mencari selamat, di atas loteng tertinggal Lam Kiong Peng yang tetap beradu tenaga dengan lutian andan ditunggui oleh Wiki dan Bwe Kiam Soat. Api berkobar terlebih hebat, tampaknya sebentar lagi mereka pasti akan terkubur di tengah api. Nafas mereka sudah sesak oleh asap, keringat memenuhi kepala Wiki, matanya membara. Mendadak ia angkat gelalang bajanya dan segera bermaksud melompat keluar. Tak terduga mendadak bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Bwe Kiam Soat sudah mengadang di depannya. Saking cemas dan gugupnya, tanpa pikir ia membentak, gelang naga sebelah kanan segera menghantam Bwe Kiam Soat, sedangkan gelang hang sebelah kiri terus dilemparkan dengan membawa angin tajam mengancam Iga Lam Kiong Peng. Saat itu Lam Kiong Peng pun dalam keadaan payah, jangankan diserang oleh gelang baja yang dasyat ini, sekalipun pukulan orang biasa cukup membuatnya roboh binasa. Terdengar Bwe Kiam Soat mendengus, mendadak ia mendoyongkan kepala ke belakang, berbareng itu sebelah tangan meraih ke depan, dengan tepat gelang baja lawan terpegang olehnya, sekali betot terus dilemparkan ke arah Lutian An. Selagi Lam Kiong Peng terkejut karena sambaran gelang baja musuh yang sukar dielakan itu, mendadak dilihatnya Lutian An juga terkesiap oleh ancaman yang sama, Lam Kiong Peng bergirang, sepenuh sisa tenaga ia mendesak lebih kuat. Kiam Soat tersenyum dan berolok, Hah, ini namanya senjata makan. Tanda petik. Belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong gelang yang menyambar Lam Kiong Peng itu memutar balik dan membentur gelang yang mengancam Lutian An, menyusul bahkan terus menghantam belakang punggung Bwe Kiam Soat. Bagus, kiranya gelangmu berantai, seru Kiam Soat sambil memutar sebelah tangannya, kontan gelang berantai itu dipegangnya. Maklumlah, selama sepuluh tahun dia berbaring di dalam peti mati, kesempatan itu digunakannya untuk merenungkan inti sari ilmu silat yang paling tinggi, maka ketajaman matah, telinganya sekarang hampir tidak ada bandingannya, sekalipun sebiji pasir menyambar dari belakang pun dapat dirasakannya dan ditangkapnya. Tentu saja Wiki terkejut, cepat ia mendoyong ke belakang untuk membetot gelangnya agar tidak sampai dirampas musuh. Rupanya pada gelang bajanya terikat sutas rantai emas sitang yang lembut, namun cukup pulit dan kuat, golok atau pedang biasa pun sukar memotongnya. Tak tersangka Bwe Kiam Soat menebas dengan telapak tangannya, kontan rantai emas terpotong putus. Karena kehilangan imbangan badan, kontan Wiki terhuyung-huyung dan hampir saja jatuh terjengkang. Sementara itu api sudah membakar kusen jendela sekeliling loteng dan menimbulkan suara gemertak yang ngeriuh, hawa panas membuat Lam Kiong Peng, Lutian An dan Wiki merasa seperti terpanggang, baju basah kuyuk oleh air keringat, tidak terkecuali pula Bwe Kiam Soat. Mendadak daun jendela sebelah selatan terlepas dan jatuh ke atas meja di dekatnya, segera meja kursi di situ ikut terjelat api. Lambat laun atap perumah juga mulai terbakar, tiba-tiba sepotong kayu hangus jatuh di samping Bwe Kiam Soat. Saat itu disedang menggeser menghindari tendangan Wiki, segera sebelah kakinya mencungkit kayu hangus itu dan meluncur ke arah Wiki. Sambil meraung tangan kiri Wiki menyempuk sehingga kayu hangus itu terpental keluar jendela, tapi ia lupa tangannya masih memegangi rantai gelang yang putus tadi, karena sampukan itu, rantai membalik menghantam kuduk sendiri. Biarpun kecil, rantai emas sitam sangat keras, tambah lagi tenaga sampukan sendiri, keruan ia meringis kesakitan dan kuduknya berdarah. Dengan meraung Murawiki membuang sisa rantai itu. Haha serangan bagus, itu namanya jurus kau Bwe Cupian, ekor anjing menyabat tubuh sendiri EJ Bwe Kiam Soat dengan tertawa. Sembari berolok-olok, segera pula ia menggeser ke samping Lutian An. Saat itu Lam Kiong Peng masih saling tolak bersama Lutian An, hatinya terhibur ketika dilihatnya Bwe Kiam Soat masih berada di situ. Tapi ketika dilihatnya sebelah tangan Kiam Soat menghantam punggung Lutian An cepat ia bersuara mencegah sambil menarik ke samping. Karena tarikan ini, ia dan Lutian An sama jatuh terguling. Kiam Soat berteriak khawatir dan melompat ke samping Lam Kiong Peng, cepat wiki juga memburu tiba untuk menjaga Lutian An. Waktu diperhatikan, ternyata nafas kedua orang itu sama terengah, agaknya sama-sama kehabisan tenaga, namun jelas tidak terluka dalam, keduanya sedang saling pandang dengan tercengang. Rupanya setelah saling mengadu tenaga dalam, keadaan mereka sudah payah, walaupun keempat tangan masih saling genggam, tapi sebenarnya sudah kehabisan tenaga. Dasar Lam Kiong Peng memang berjiwa luhur, ia tidak ingin lawan disergap Bwe Kiam Soat selagi orang mengadu tenaga dengannya, lekas ia menarik orang ke samping. Tak diduganya keduanya sebenarnya sama payahnya, maka begitu terseret segera keduanya jatuh terguling bersama. Lantaran itulah mereka saling pandang melenggong. Pada saat itulah tiba-tiba di bawah loteng ada orang berteriak, Wijitia, Lutotiang. Tanda petik. Ada semprotan air dari sebelah selatan, menyusul sinar pedang berkelebat, empat sosok bayangan kebuah menerjang masuk. Kiranya keempat tojin anak buah Lutian An. Bwe Kiam Soat terkesiap melihat pihak lawan kedatangan bala bantuan, serunya dengan suara tertahan kepada Lam Kiong Peng, Ayo, pergi. Semangat Lutian An berbangkit karena kedatangan anak buahnya, melihat Bwe Kiam Soat mengajak lari Lam Kiong Peng cepat ia membentak, Lam Kiong Peng, kalah menang belum jelas, bukan lelaki sejati bila lari. Tentu saja Lam Kiong Peng sangat gusar, ia melompat banguan. Sementara itu Lutian An sudah menubruk tiba, tanpa bicara lagi ia hantam dada anak muda itu. Cepat Lam Kiong Peng mengegos, berbareng telapak tangan menebas iga lawan. Tiba-tiba beberapa potong kayu hangus jatuh lagi dari atas. Terpaksa mereka harus melompat Kion kemari untuk menghindari api. Dalam pada itu keempat Tojin berjubah ke buah lantas menerjang maju, mereka adalah murid utama ketua Cong Lempai, dengan sendirinya ilmu pedangnya tidak lemah, serentak mereka melancarakan serangan kilat. Tinggalkan yang lelaki, tangkap dulu yang perempuan, S.E.U.I.K.I. Segera sinar pedang berputar dan memburu ke arah B.W.E. Kiam Soat. B.W.E. Kiam Soat tetap tenang saja, ia hanya melirik sekejap keempat Tojin itu. Keempat Tojin ini sejak kecil sudah bertirakat di pegunungan sunyi, mana mereka pernah melihat perempuan secantik ini, mana pernah melihat senyuman semanis ini, keruan gerakan mereka menjadi agak lambat. Namun dengan gemulai B.W.E. Kiam Soat juga telah mengangkat tangannya, terdengar suara gemerantang yang nyaring, dalam sekejap tiga pedang Tojin itu telah dipatahkan oleh gelang baja rampasannya dari wiki tadi. Selagi keempat Tojin melongo kaget, tahu-tahu pandangannya menjadi silau, pergelangan tangan pun kesemutan, pedang telah dirampas oleh B.W.E. Kiam Soat. Menyusul Kiam Soat menyambitkan gelang baja ke arah wiki, yang sedang menubruk lam Kiong Peng itu, lalu pedang rampasan menabas ke depan, Tojin pertama belum lagi sempat melompat mundur dan tahu-tahu dahi tergores luka dan mencucurkan darah. Tojin kedua sempat menyurut mundur, tapi rambut yang tersanggul di atas kepala juga tertabas oleh pedang. Tentu saja Tojin ketiga ketakutan, selagi melenggong, pedang B.W.E. Kiam Soat yang menyambar tiba mendadak berhenti dan mengetuk pedang patah yang masih dipegangnya. Terang, pedang patah jatuh ke lantai, cepat ia melompat mundur sambil memegangi pergelangan tangan yang kesakitan. Hanya dalam sekejap saja ketiga suhengnya sudah dibikin keok, Tojin keempat tidak berani lagi bertempur, segera ia hendak lari. Eh, jangan terburur-buru jengek B.W.E. Kiam Soat. Baru saja Tojin itu melangkah dua tindak, iga kanan-kiri sudah terkena pedang. Saat itu iki telah menubruk ke depan Lam Kiong Peng, tapi dari belakang gelang yang dilemparkan B.W.E. Kiam Soat juga menyambar tiba. Dari deru anginnya nyata terlebih kuat daripada lemparannya tadi. Ia tidak berani gegabah, cepat ia menggeser ke samping sambil membalik tubuh, gelang baja yang masih dipegangnya menangkis ke depan dengan daya melengket, pikirnya bila gelang itu tertahan, segera akan ditangkapnya kembali. Siapa tahu ketika kedua gelang kebentur, gelang yang dilemparkan B.W.E. Kiam Soat mendadak dapat berputar, serupa bersayap saja, tahu-tahu terbang lagi ke belakang wiki. B.W.E. Kiam Soat